Pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia Itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia Mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Kandungan dari sila-sila Pancasila yang 5 Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Gerayatan yang dipimpin oleh ikmah Kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Serta Indonesia Nah secara garis besar itu terbagi atas beberapa Tingkatan Yang pertama adalah nilai dasarnya Lalu instrumental dan praktis Dan Pancasila juga mengandung nilai moral Dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga Karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia Ketika orang Indonesia Ketika kita sebagai warga Indonesia Sudah memahami dan tahu Dari apa yang ada dalam isi Pancasila yang 5 sila tersebut Dengan bisa minimalnya sedikit-sedikit Mengimplementasikan Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Maka sudah pasti diyakinkan Ini akan menjadi sebuah keutuhan Kemajuan dan kebersamaan Dan serta persatuan Indonesia Dan warga Indonesia Akan aman, tentram, nyaman, dan damai Coba saja kita lihat Dari yang pertama ketuhanan yang maha esa Berarti kita harus beragama Manusia tanpa agama Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Kita harus memiliki adab, etika, tata kerama, tingkah laku yang baik Sopan santun, ramah tamah Terus yang ketiga persatuan Indonesia Kita bersatu bersama-sama membangun daerah Membangun negara Demi kemajuan bersama, kepentingan bersama Terus yang keempat Kerayatan yang didimit oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusawaratan per Dan yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setiap negara Pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah Terjadi perselisihan di antara warganya Makanya Untuk mengkokohkan sebuah negara Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan di antara warganya Pancasila menjadi sebuah solusi Bagi negara Indonesia Untuk tetap kokohnya negara Untuk tetap damainya warganya Meskipun kita Meskipun kita beda-beda adat Beda-beda budaya Beda-beda agama Tapi kita tetap dalam satu jua Kita adalah warga Indonesia Bersatu demi negara kita Jangan sampai terulang lagi Penjajahan-penjajahan Penjajahan di masa yang dulu Oleh karena itu Norma-norma yang terkandung dalam Pancasila Ini dapat kita gunakan Dalam Dasar kehidupan Bangsa Supaya apa? Agar Tidak mudah Timbul Perpecahan Norma-norma tersebut Yang terkandung dalam Pancasila Apa saja? Di antaranya Yang pertama ada Norma Agama Yang kedua ada Norma Moral Atau norma Kesusilaan Yang ketiga ada Norma Kesopanan Yang keempat ada Norma Hukum Ada empat norma Selanjutnya Ada beberapa hal juga Yang perlu Diperhatikan Dalam era Modern ini Terutama Yang tidak sesuai Dengan kehidupan Rakyat Indonesia Sehari-harinya Seperti apa? Budaya Berpakaian Orang luar Kebiasaan Kebiasaan Orang luar Cara Berbicara Ini harus kita hindari Berarti kita harus apa? Melestarikan Budaya Pakaian Kita Indonesia Dan kita harus Melestarikan Kebiasaan Kebiasaan Kita sebagai orang Indonesia Dan cara Berbicara Kita Orang Indonesia Kan bahasanya Beda-beda Kita Cara Berbicaranya Baik Lemah Lembut Dan lain sebagainya Ramah Tamah Nah itu Sedikit Penjelasan Tentang Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bersama Di Indonesia Siap Siap